Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Sanggan, pisang ayu suruh ayu Badi keaturakan tumateng panjaringanipun ibu penganten putri Semoga panjaringanipun ibu Rosi berkenan untuk menyampaikan sanggan kepada ibu Dian Kami silakan Pisang Raja atau sanggan akan diaturkan kepada ibu Dian Andiani Memohon restu untuk dapat menjalankan upacara panggi bagi pasangan pengantin baru Hadirin sanggan telah diaturkan kepada ibu Dian Andiani mempelai wanita dan dipersani oleh Bapak Widyo sampun jangkep setia naik sampun jangkep injih upacara panggih dapat segera dilaksanakan terima kasih kami aturkan kepada utusan dari keluarga mempelai pria poro rawuh kakung semawano putri engkang dahat binundi bundi adicoro salat cengipun inggih punika atur kembar mayang kembar mayang pralambangipun dewa tersnokomo joyo sarto dewi komorate inggih kasebat kalpotaru dewan daru inggih joyon daru kawistoro merakinase ugi kembar mayang badika asto lumu bet wonton sisih kering kananipun sasono rinengo disini merakinase dan juga kembar mayang telah ditempelkan di pundak mempelai wanita sebagai lambang bahwa lambang cinta kasih kedua insan semoga akan senantiasa dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala poro rawuh hadicoro salat cengipun injih menikau balangan gantal sumonggo pengantin kekaleh sampun ngastok gantal ya dilepaskan saja gandengannya dan Mas Zaldi akan berjalan sendiri di tempat yang telah ditentukan nanti keduanya akan saling melempar sirih baik mengucap bismillahirrohmanirrohim iya iya saling melempar tempat mengenai dada masing-masing hal ini menandakan bahwa mulai hari ini tiada boleh nama lain di hati keduanya hanya ada Zaldi dan Nares poro rawuh hadicoro salat cengipun injih menikau wiji dadi pengantin putri badi mijii samparanipun pengantin kakung wonde di pengantin kakung badi ngidak tigan ngantos pecah para lampito mugi gusti engkang moho agung paring putro putri engkang bagus sulistio soleh soho soleha dengan penuh bakti dan cinta kasih sayang Mbak Nares sudah siap menjadi seorang istri demikian pula Mas Zaldi siap menjadi suami yang soleh penuh kasih dalam membimbing istri dan putra putri yang akan diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah Bapak dan Ibu mempelai wanita mencuci kaki suami tercinta terima kasih Adinda ku hari ini Adinda mencuci kaki Kakanda jangan khawatir esok jika Adinda kelelahan mengasuh anak-anak kita Kakanda pun akan membantu mencuci kaki Adinda dan cinta kasih dari seorang istri dibalas oleh suami tercinta dengan membantu Mbak Nares untuk berdiri dan akan berdiri jajar di ajeng Nares berada di sebelah kiri dari Mas Zaldi Perorawu Kakung Semowano Putri yang yang dahat sinudar adicoro salat cengipun incih meniko sinduran yang romo semonggo kerso sangat cengipun penganten kekale dan ibu berada di sinduran dengan penganten kekale hadirin inilah yang disebut dengan upacara sinduran ayah anda berada di depan kedua mempelai di tengah dan ibu nda di belakang putra putri tercintanya semonggo ingkang romo badin tindak untuk sangat cengipun penganten kekale tumuju dateng sason no rinenggo meratan dani pilih ibu paring pangestu tumateng penganten kekale pendekang romo pinang kopan nuntun katos pundi marganing kesang bebraian engkang utami engkang romo engarso sung tulodo senantiasa memberikan contoh kepada putra putri yang sangat disayangi bagaimana membangun hidup berkeluarga dengan penuh cinta kasih sayang dan juga senantiasa dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala pengantan pengantan kekalin imat diyo bangun karso wan dine ibu tut uri handayani hadirin inilah langkah jemil langkah dengan penuh khidmatan menuju ke singgah sana pelaminan ibu ibunda senantiasa memberikan doa restu kepada putra putri tercintanya ketahuilah anakku berdua orang yang tulus rezeki mengalir tiada putus orang yang sabar rezeki lebar orang yang ikhlas rezeki mengalir deras dan orang yang semangat dalam hidup rezeki tak pernah redup ini kan romo wantan sampun mingga ini tindak tempat sasono rinenggo mas jaldi berada di samparan sebelah kanan sedangkan mba nares di samparan sebelah kiri semoga kami silahkan untuk lenggah di samparan Bapak dan ibunda akan menanyakan kepada Ayah Anda semoga Pak, abut nanti pak Abut nanti pak Dijawak oleh ayah anda Podok abut di hal ini Menandakan bahwa mulai hari ini Tidak ada beda Baik putra sendiri maupun putra Mantu sama-sama disayangi Adicara Salat Singipun Menikah tanam Semoga engkau romo Badi ngastop amedangan Mendudukkan keduanya Memantapkan kedudukan keduanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan berkahnya Kalian berdua menjadi manusia dewasa Yang tunduk patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahagia lahir dan batin Hingga akhir hayat nanti Makanan berorawuh pengantan kekali Soho romo ibu Widyo sampun lengkah Wanten Sasono rinenggo Hati coro salat singipun Hati coro salat singipun Menikah Munjuk rujak degan Agar tidak deg-degan Maka Bapak nyoto widyo astoro Soho ibu badi Soho ibu badi Munjuk rujak degan Rujak degan yang manis Rasanya Semoga kedua mempelai akan senantiasa Manis kehidupan rumah tangganya Demikian pula yang hadir pada kesempatan kali ini Ibu anda akan menyuapin ayah anda Dengan penuh cinta kasih sayang Lihatlah pasangan pengantin baru Mas Zadi dan Mbak Nares Ayah anda ibu anda memberikan contoh kepada kalian berdua Semoga kehidupan rumah tangga senantiasa Saling menghargai Hingga akhir hayat nanti Dan ibu anda juga akan merasakan Manisnya rujak degan Selanjutnya ketua mempelai Juga akan Munjuk rujak degan Ekan romo Soho ibu Tindak Sangat cenggupan pengantin Dan dengan penuh cinta kasih sayang Ibu Dian memberikan Unjukan rujak degan Kepada Menantu tercinta Yang kini sudah menjadi satu Dengan putri tercinta Sehingga merupakan putra Putri tercinta Semoga kehidupan rumah tangga kalian Akan senantiasa Semanis rujak degan Perorawo Takung semawano putri Adik joro Salah cengibun Iji meniko Kacar kucur Kacar kucur Wong lio Datio sedulur Kacang kawak dele kawak Wong lio Datio sana Kacar kucur Kacar kucur Seluruh keluarga Dan Mbak Nares Sebagai istri Akan menerima Gunokoyo Pemberian dari suami Tercinta Kacar kucur Kacar kucur Bagus Dan dengan penuh rasa syukur Dan suka cita Mbak Nares Mbak Nares sebagai seorang istri Menerima Pemberian suami Tercinta Ketok-ketokan Mas Semuanya Iya Seluruh Isi dompet Mas Zaldi Diterima Oleh Mbak Nares Dengan penuh rasa syukur Dan disini Mbak Nares Sebagai seorang istri Hendaknya geminas titilan Ngati-hati Diwujudkan dengan Mengikat erat Pemberian suami Diubet-ubetkan Artinya Mbak Nares Ubet Pandai Dalam memanfaatkan Keuangan keluarga Untuk kebahagiaan Bersama-sama Dan mengingatkan Kepada kedua mempelai Walaupun sudah Hidup berjauhan Tapi hendaknya Senantiasa soan Kepada ayahanda Ikunda Yang telah Banyak Anggulawentah Membimbing Memberikan kasih sayangnya Untuk itu Ibu Nares Mohon petunjuk Bagaimana Cara Mempergunakan Keuangan Keluarga Yang baik Dan benar Hari ini Ananda titipkan Esok Akan Ananda Ambil Kembali Pakatan Kororawu Adicoro Pacar Kucur Salat Jengikon Pengatian Kale Bagi Hengayai Adicoro Dahar 5 Dahar Dahar Uto Dahar 5 Pengatian Pengatian Berdua Akan Saling Menyuapi Sebagai Lambang Cinta Kasih Sayang Berat Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing Segala Persoalan Yang Ada Akan Dipecahkan Bersama Sabah Mencari Jalan Keluar Terbaik Bersama Sabah Sebelum Melakukan Segala Sesuatu Hendaknya Membersihkan Diri Atau Bersuci Terlebih dahulu Kami Silahkan Pak Naras Akan Mengelap Tangan Dari Mas Zaldi Demikianlah Hendaknya Senantiasa Dilakukan Suami Istri Saling Mencintai Saling Menghargai Sama Sabah Disini Pak Naras Juga Mencuci Tangan Dan Akan Dikeringkan Oleh Mas Zaldi Baik Selanjutnya Inilah Tumpeng Kecil Tumpeng Asal Katanya Tuminda Oseng Lempeng Tumpeng Ngoeng Pengeran Hendaknya Berjalanlah Yang lurus Menuju Yang satu Allah Subhanallah Wata Allah Mohon Dikepal-kepal Terlebih dahulu Ya sedikit saja Sebagai lampang Bahwa mulai hari ini Rahasia keluarga Hanya milik Berdua Tiada boleh orang lain turut mengetahuinya Dan dengan penuh cinta kasih sayang Mas Zaldi menyuapi istri tercintanya Lauknya ketinggalan tadi Diberikan aneka lauk Dan dikunyah perlahan-lahan Mulai hari ini Jika Mbak Nares Ataupun Mas Zaldi Mendengar hal-hal yang kurang mengenakan Tidak usah ditelan semuanya Jika ada kerikil Tajak Dan duri-duri yang tidak mengenakan Tidak usah ditelan semuanya Baik Suapan pertama telah dilakukan Ini suapan kedua Keduanya akan saling menyuapi Saling asih Asah dan asuh Saling mencintai Saling menghormati Saling menghargai Hingga kakek ninen Dan hingga akhir hayat nanti Suapan yang ketiga Semoga Mas Zaldi Dan Yajeng Nares Senantiasa sukses Hablu Minanas Tadi Hablu Minallah Sudah sukses Ini Hablu Minanas Juga akan Mereka wujudkan Bersama-sama Bermanfaat bagi manusia lain Di sekitarnya Kororawo Kakung Semawono Putri Adicoro Salat Cengikun Ini menikau Wicik Sampun Sudah dibersihkan Tangannya Selanjutnya Akan Ngunjuk Setelah melakukan Segala sesuatu Hendaknya Membersihkan Diri Agar Senantiasa terjaga Kesucian Lahir Dan Batin Tersantiasa terjaga Tersantiasa terjaga Tersantiasa terjaga Ingkang pede dipun kunjung Inilah Bapak dan Ibu Dalam adat Jawa Sarat dengan makna filosofi Yang begitu tinggi Semua mengingatkan Kepada pasangan pengadun baru Hendaknya senantiasa Tunduk patuh kepada Allah SWT Dan menghargai sesama Khususnya mencintai Istri dan suami Tercinta dan juga Hablu Minanas Rahmatan lil alamin Bermanfaat bagi alam semesta Jika kurang Maka boleh nunjuk sendiri-sendiri Silahkan Masih saling memberikan Unjuan Belum dapat kelihatannya Maka Maka munjuk sendiri-sendiri Kalau memang masih kurang Dari cara minumnya tampak bahwa Keduanya sama-sama Haus Keduanya sama-sama Ingin senantiasa belajar Segala peristiwa Yang datang Senantiasa Diambil hikmahnya Terima kasih Sumongko Panjang dengan hipon Bapak Luki Iskandar Soho Ibu Badi Rawo Kedua mempelai Kami silahkan untuk berdiri Dan berkenan disini Bapak Nyoto Widyo Astoro Soho Ibu Jemput Rawo Jemput Rawo Hipon Besan Engga Hadirin yang kami hormati Kedua Besan Saling bertemu Saling Memberikan Salam Pak Lim Kemudian Ibu dengan ibu Bapak dengan bapak Berjalan Beriringan Menuju Kesinggah sana pelaminan Di depan ibu Bersama dengan ibu Kami silahkan Ibu Dian Dengan ibu Sari Stania Sedangkan Ayahanda Widyo Dan Ayahanda Luki Berada di belakangnya Kami silahkan Bapak dengan ibu Luki Iskandar Dihantarkan Bapak dan ibu Nyoto Widyo Astoro Di tempat Palengdahan Yang belakang Tersedia Luki Iskandar Perorawo Sampunipun Satoto Lenggah Pengantar Kekalih Badeng Aturaken Sungkem Tersedia Tersedia Lenggah Bapak Bapak Luki Dan ibu Perorawo Pengantar Kekalih Badeng Aturaken Sungkem Tumateng Romo Soho Ibu Mengawali Menuju Kehadapan Ayahanda Ibunda Widyo Keris Mohon dapat Dilolos Terlebih dahulu Oleh Bapak Haris Baik Berkenan Mbak Nares Mengawali Akan Sungkem Kepada Ayahanda Tercinta Ambre Reseping Sungkeman Maniko Kapar Ngoka Gulo Nyakaraken Sekar Dandang Gulo Lama Ibu Kang Luhur Yang putih Yang Kang Angukir Jewa Lan Rago Yang Ngak Geng Pang Ngor Ban Nes Mareng Pitu Dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penuh tanggung jawab penuh kasih sayang terhadap istri dan putra putri yang akan diamanahkan oleh Allah s.w.t ala dengan penuh seksama keduanya mendengarkan nasihat dari ayahanda ibunda tercinta makatan prorawo salat singgipun pengatan kekali bades soan marak datang api antara ini pun romo soho ibu luki iskandar mengawali kami silahkan kepada ayahanda luki iskandar ibu ibu Terima kasih. 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 Diperbutkan, tetapi berhubung suasana masih pandemi, tidak diperkenankan untuk saling bersentuhan atau bergerombol. Oleh karena itu, menggunakan sistem kupon. Mohon lima-lima bisa maju, bergantian. Terima kasih. Pundi-pundi atau punjen akan ditumplakkan, yang artinya tidak akan kagungan kersomantu lagi. Bapak Itio beserta Ibu, memang masih ada adimas aji, tetapi jika laki-laki maka tidak dihitung kagungan kersomantu, karena yang mantu adalah pihak wanita. Inilah Mbak Nares adalah putri pertama dan putri satu-satunya. Oleh karena itu, tadi sudah kami katakan akan ada acara Bubak Kawah dan juga Tumplak Punjen. Kami silakan untuk yang akan menukarkan kupon, kami silakan mengambil di depan dan juga menukarkan. Mohon tidak bergerombol. Terima kasih. Ibu dan Bapak yang kami hormati, inilah pacara Tumplak Punjen yaitu putra dari Bapak Nyoto Widyo Astoro yang dua orang. Dan gini sudah tambah satu lagi, jadi tiga orang berkenan untuk menghadap kepada Ayah Anda dan Ibu Anda. Sebagai putri pertama, di sini Mbak Nares akan matur kepada Ayah Anda dan Ibu Anda tercinta. Kau wakili, adik. Anak-anakku sekalian, ini ada sedikit tingkisan untuk anak-anakku sekalian bertiga ini. Semoga anak-anakku bisa sukses, anak-anakku bisa berhasil seperti yang cita-citanya dikabulkan, dan tetap menjaga iman serta hormat pada orang tua. Papa, kami berterima kasih sekali berkat Papa dan Mama. Kami tumbuh dengan kasih sayang, semoga kami semua dapat menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Seperti yang Papa, Mama dan Mama harapkan. Terima kasih Papa dan Mama. Demikian Bapak dan Ibu. Semua putra-putri dipun paringi sesuatu dari Ayah Anda dan Ibu Anda Wittio. Dan diterima dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ada orang bijak mengatakan tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk melakukan kebaikan. Tetapi mulailah dengan hal kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Semoga putra-putri dari keluarga Bapak Nyoto Wittio Astoro akan senantiasa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi manusia lain di sekitarnya. Bagaikan pelita yang mampu menerangi kegelapan orang-orang di sekitarnya. Semoga Allah SWT akan senantiasa melimpahkan berkahnya kepada putra-putri tersinta. Amin. Hadirin dengan berakhirnya. Upacara. Baik, inilah tadi upacara. Tumplak punjen telah dilaksanakan. Alhamdulillah. Tadi telah paring kepada putra-putri kini, inilah yang disebut dengan tumplak punjen. Akan ditumplakkan semuanya. Belek, dipun tutup. Ditutupkan. Ditumplakkan. Ditumpahkan. Iya. Inilah yang disebut dengan tumplak punjen. Telah ditumpahkan. Telah ditumpahkan semuanya. Pundi-pundi yang ada simpanan dari Bapak dan Ibu Witio. Hadirin demikianlah. Dengan berakhirnya upacara tumplak punjen, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada pagi hingga siang hari ini. Yaitu ijab kopul nikah dilanjutkan dengan panggi dan diakhiri dengan upacara tumplak punjen. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Tentu saja ini semua berkah dari Allah SWT. Karena semua acara dapat berjalan dengan lancar. Untuk kedua mempelai yang berbahagia. Banyak yang dapat diperbuat dengan uang. Namun dengan cinta dapat diperbuat lebih banyak. Selamat menempuh hidup baru. Semoga senantiasa berbahagia. Dan terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada seluruh keluarga dari kedua mempelai. Dan juga tamu-tamu secara virtual yang telah berkenaan hadir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.